bagaimana cara menghafal Quran yang baik dan cepat dan tidak cepat lupa ini pak menghafal Quran itu butuh kesungguhan karena Rasulullah tentang Al-Quran ibu-ibu mohon jangan ngobrol apa kata Rasulullah Al-Quran itu lebih mudah lepasnya dibandingkan daripada untak yang diikat artinya apa apa artinya kalau kita ingin pertama menghafal Al-Quran dengan baik dan cepat dengan baik dan cepat yang pertama IQ Antum harus pintar dulu pengen cepat tapi IQnya jongkok ya percuma kalau ternyata Antum IQnya pas-pasan sudah Antum targetnya jangan cepat-cepat deh tapi targetnya yang penting mutkin yang penting apa gak usah banyak-banyak tapi mutkin dengan cara apa misal setiap ayat Antum hafalkan setelah Antum hafal ayat itu Antum ulang sampai 20 kali ulang lagi ulang lagi ulang lagi ulang lagi 20 kali belum mutkin juga tambah 40 kali ulang lagi ulang lagi ulang lagi jangan apa apa pindah ke ayat berikutnya sampai ayat yang itu sudah betul-betul mutkin di otak kita setelah kita betul-betul mutkin baru pindah ke ayat yang kedua setelah ayat kedua demikian kita lakukan kita ulang sampai 50 kali setelah itu baru kita kita ulang dari ayat 1 dan 2 ulang lagi ya karena masalahnya hafalan kita ini gak sehebat hafalannya para ulama terdahulu kalau ulama terdahulu sekali denger langsung nempelnya itu gak ya gak lepas-lepas ya kemudian yang kedua setelah kita menghafal harus rajin meroja'ah harus rajin apa semakin banyak hafalannya meroja'ahnya harus semakin bertambah durasinya makanya penghafal Al-Quran meroja'ahnya sehari minimal lima jus iya sebab kenapa mudah sekali Al-Quran itu lepasnya iya kemudian yang ketiga jangan disibukkan hati kita terutama para penghafal Al-Quran itu jangan disibukkan dengan hal yang menyebabkan hati kita lebih asyik dengan hal itu contoh nonton film iya dan survei membuktikan anak kecil yang asyik nonton film dengan anak kecil yang tidak pernah dikasih sama orang tuanya nonton film itu lebih mudah ngapalin Al-Quran yang tidak pernah nonton film sementara si anak yang senang nonton film susah banget mampalin Al-Quran betul itu secara kenyataan demikian saya kita disana di Jelongsi Alhamdulillah ada ma'at syatibi ma'at ta'fid Al-Quran Al-Quran itu ketika banyak murid-murid yang tidak sampai target setelah dilihat ternyata keadaan muridnya seperti itu suka nonton film dan yang lainnya sehingga akhirnya kemampuan otaknya untuk menghafal Quran itu kurang sekali semangatnya juga bahkan lemah ini musibah makanya menghafal menghafal Quran atau menghafal ilmu butuh fokus butuh apa fokus apalagi di usia yang masih muda itu luar biasa kalau usianya sudah tua agak susah apalagi pikiran kita bercabang cari duit juga dan yang lainnya wah ayah ayah deh iya selamat menikmati Terima kasih.